Hai guys, jumpa lagi di channelnya Bakal Beken Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Bakal Beken kali ini akan mengangkat seputar Fenomena Hijrah para musisi Fenomena Hijrah saat ini seperti telah menjadi tren di kalangan para musisi Namun polemik seputar pro dan kontra hijrahnya para musisi masih terjadi Karena meskipun telah berhijrah, mereka masih aktif bermusik Menyusul adanya pandangan yang menganggap bahwa musik dalam Islam adalah haram Lalu bagaimana sebenarnya hijrah para musisi dalam pandangan Islam? Benarkah musik diharamkan dalam Islam? Berikut praktisi da'wah safar hijrah Hendi Rustandi menyampaikan pandangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mengapresiasi teman-teman saya Pada musisi yang sudah berhijrah Berhijrah meninggalkan dunia aktivitas mereka bukan aktivitas kemusik Namun di sisi lain ada beberapa musisi yang seolah-olah memiliki beban untuk berhijrah Karena terbelum boleh pemahaman bahwa Kalau dihijrah berarti harus menghentikan aktivitas kemusik Karena ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa musik itu adalah haram Bermusik adalah lawal hadis Bermusik adalah ciri orang yang tingkar dan jauh dari akar Memang ada sebagian orang yang mengharamkan musik ini Tetapi lebih pada kefek Misalkan argumentasi pengharaman musik itu adalah memakai al-kujurat ayat 6 Asbab pun muncul ayat ini turun adalah ketika para sahabat diajak untuk menghadiri da'wah Rasulullah Tiba-tiba ada seseorang yang ya daripada melihat da'wah Rasulullah Mending melihat itu sih ada lagu baru Ada biduan baru yang lebih keren, yang lebih populer Lawal hadisnya bukan bagaimana irama itu menjadi suatu penyebab orang bersesat dari da'wah Tetapi lawal hadis adalah perkataan yang dia sampaikan Yang dulu bilang sampai dilatakan Kita tahu bahwa Islam dengan musik itu membaliki hubungan sejarah panjang dan sangat terang sekali Kita tahu Al-Jindri, kita tahu Al-Farabi, kita tahu Ibn Sina Sebagai ilmuwan-ilmuwan muslim, filosof-filosof muslim Bahkan Al-Farabi sebagai penemuan musik Dan dia yang memainkan musik bahkan berpengarang sebuah kita Musik Al-Kabir atau The Great of Music Sebagai kitab besar tentang musik Dan tentunya musik ini bisa dipakai alat da'wah Karena dengan musik mengantalkan seseorang pada perasaan spiritualitas Mengantarkan seseorang pada pencapaian, wujud, transsendensinya dengan yang maafuasa Hal ini tentunya menjadi sangat positif bagi perkembangan dalam Islam Karena kewajiban da'wah bukan hanya dilakukan oleh para mebalik, para kustad, para kaya dosandri Profesi apapun Anda Anda mengaku sebagai seorang muslim Anda tentu menjadi menghalat Dari kawasan bandar itu Oleh sebab itu, jangan ragu para selebriti Jangan ragu juga para musisi Kalau Anda sudah memiliki keinginan berhijrah Kejalanan Allah Berdakwa dengan profesi Anda Maka berhijrah Saya berikan supat kepada pemusik yang berhijrah Kalian bisa berdakwa Anda sekalian bisa berdakwa dengan musik Dengan nada dan nirama Yang jelas bagaimana nada dan nirama yang kalian mainkan adalah Nada dan nirama yang mengantarkan seorang Pada dirinya, pada kesadaran ketuhanannya, pada kesadaran keagamanannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh